Cara setting Ubiquity Nano Station M2 untuk Wi-Fi Poceran cuma pake HP doang Pertama, colokin dulu adapternya ke PLN, terus colokin LAN ke port TOE dan ujungnya nanti ke UBI BTW ini bukanya gimana sih? Anggelemen sung Eh, di belakang ternyata ada ceklekannya guys Wah, ada loro port LAN-nya, jadi bisa buat parallel dong ya Abis dibuka, tinggal colokin ke main Karena ini bekas, jadi aku reset dulu dengan cara pencet tombol reset ini pake tusukan sate Tunggu sampe lampu indikatornya kedip, biar nanti kita setting dari awal Tinggal sambungin ke Wi-Fi UBI-nya Eh, ternyata gak bisa pake HP guys Soalnya SSID-nya gak muncul, kirain kayak totalling, tpeling atau tenda Mahalum, baru pertama pegang HP mahal Jadi port LAN-nya ini colokin ke laptop Abis itu, setting IP manual laptopnya Ke Network Preference, di Ethernet, klik Advance, pilih Manuali IP Router ini, kasih IP defaultnya NSM2 yaitu 192.168.1.20 IP address laptopnya, misalnya aku kasih 192.168.1.30 Subnetnya biasa, 255.25.2.9.0 Terus apply, kalo OS jendela, sesuaikan aja dah Terus buka browser, masukin IP NSM-nya tadi, 192.168.1.20 Bakalan muncul note privat kayak gini Pilih Advance dan proses aja Username passwordnya, UBNT Regionnya, pilih negara Wakanda Bahasanya Inggris aja dah Kalo udah masuk web UI-nya, langsung ke wireless Wireless mode-nya, udah jadi akses point Kasih nama Wi-Fi-nya, misalkan warung ribut Channel webnya, 20 mhz Terus atur frekuensi yang kosong, kalo bingung auto aja Change apply, terus ke network Network modenya, pastikan bridge IP addressnya, kasih IP yang satu segmen dengan RB mikrotiknya Misal aku kasih 192.168.22.34 Subnetnya 255.25.0.0 Gateway IPnya 192.168.0.1 Sesuaikan sama RB yang kamu pake Change apply, bakalan disconnect dan setting manual IP laptopnya, sesuai yang udah diganti tadi Karena fitur Air Max-nya Nggak dipake, jadi aku matiin aja Settingan lainnya nanti aja deh kalo kieng Gimana, gampang kan? Kalo bingung ulangi aja videonya Gimana, gampang kan?